Pak Kiai, sudah ada enggak sholat dulu? Wah, kalau ibu masih latihan. Masih latihan. Kalau saya, rohnya sholat, jasadnya ada di sini. Oh, Masya Allah. Kata Kiyasim, sesat. Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu? Karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak... Wah, baik. Tidak sealiran dan katanya tidak berbayat punya keimaman. Masya Allah. Siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran asal-usulnya. Nabi itu enggak aneh-aneh kok. Ya. Masjid sesuai ketentuan, syarat, syaratnya ada, tempatnya ada, bahkan kalau pun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci, juhilatun ardili, wali umati masjid dan tahura. Kalau Anda enggak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis, jadi suci. Bisa digunakan untuk salat. Jelas ya? Jadi masjid itu terbuka gitu. Nah, kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, Masha'Allah, maka itu bagian dari masjid. Sah, suci, kita bisa anggap baik. Enggak ada masalah. Ini kemungkinan besar, ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu. Yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapatkan aliran-aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jama'ah. Al-Jama'ah. Lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau enggak beriat sama saya, maka syahadatnya belum sepertanyaan saya. Anda bayangkan sama siapa? Dan siapa yang membayangkan Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore. Usia baru 50 tahun. Udah jadi imam. Pertanyaan saya yang katanya siapa? Lalu sebelum Anda semuanya kafir semua. Itu kan sederhan saja. Datang aliran seperti ini pernah datang. Kepada seseorang tokoh, dahi besar di Indonesia, dia berkata, Ustaz, syahadatnya harus diurung katanya. Kenapa? Ustaz sudah istab belum? Waduh. Kepat juga nih. Ustaznya tanya, kalau Anda, soal saya sudah Islam katanya. Ah, dijawablah sama daya ini. Kalau saya sedang Islam. Kalau Anda sudah Islam, berarti Islam Anda sudahan. Anda yang harus sehadat lagi katanya. Kalau saya sedang Islam. Yang belum Islam belum masuk Islam. Yang sudah Islam, Islamnya sudahan. Maka Anda yang harus sehadat lagi. Maka yang seperti ini, seperti ini, enggak hanya saya kira dihindari. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik, atau ekonomi, atau keadaan tertentu, sehingga melahirkan aliran semacam ini. Sudah banyak ini. Dari setiap munculnya fitnah kumrah, atau bahkan wabatnya Nabi SAW, sudah banyak aliran-aliran yang kata Nabi, dari setiap Nabi hidup harus diwaspadai. Nah, contoh di Jawa ini, di Jawa saja, sebelum ada Nusantara, sebelum ada Indonesia, itu pendirian ratul ulama, Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, dalam kitab yang Risalah, Al-Sunnah wal-Jamaah. Saya hadirkan yang ulama lokal, rasa internasional. Itu untuk pengingat kita, pengingat. Kalau yang lain, kitab ulama-ulama luar banyak sekali. Kata beliau di kitab yang kedua, jadi ada 19 kitab yang beliau sekarang, kitab keduanya, Risalah, Al-Sunnah wal-Jamaah. Halaman 9 sampai 14, dia sudah ingatkan. Kata beliau di tahun ini, tahun 1333 Hijriah. Di Jawa itu, sudah banyak aliran-aliran yang terindikasi menyimpang. Apa di aliran-aliran yang disebutkan? Halaman 10-nya ada, ada aliran Rafidah, yang kebiasanya senang mencelah sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu indikasinya, kata beliau, itu seringkali mencelah sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar dan Umar. Dan mengkultuskan Ali bin Abi Talib. Jadi kultus tinggi di atas yang lain, bahkan ada yang menuhankan Ali dan sebagainya. Maka kata beliau ini aliran sesat. Bahkan disebutkan hati-hati oleh beliau, hadis-hadis Nabi SAW, jika anda menemukan yang seperti ini, suka mencelah sahabat Nabi, beliau tidak sebutkan aliran mana, cuma indikasinya demikian. Jika ada yang mendapatkan seperti ini, maka disebutkan hadis Nabi. Jangan berhubungan dengan mereka kekerabatan, kekeluargaan, jangan bersana dengan mereka, jangan menyolatkan mereka, jangan disolatkan oleh mereka dan sebagainya. Nah biasanya aliran-aliran semacam ini juga, itu kalau sholat tempat-tempat yang selain mereka, itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, kadang bawa orang tertentu, gitu kan. Karena tanah yang ini belum sempurna, harus ada tanah dari tempat tertentu. Sejak kapan begitu, Nabi aja ke Madinah, nggak pernah bawa tanah Mekah. Nabi ke Madinah, nggak pernah bawa tanah Mekah. Nabi ke Badar, sholat di Badar, nggak pernah bawa tanah Mekah. Ini anda ke Indonesia, ngapain bawa tanah dari tempat tertentu? Kebayang nggak ya? Sederhan aja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Nggak usah sekolah sampai S3, kemudian menyimpulkan sesuatu, nggak usah. Yang sederhan aja. Nabi setakwa-takwanya Nabi, nggak pernah pindah ke tempat lain, bawa tanah Mekah. Kebayang nggak? Terus anda bawa tanah, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Dua tempat suci aja, tanahnya dibawa, bukan jadi syarat untuk sahnya sholat. Anda bawa tanah dari tempat, bukan Mekah, bukan Madinah. Terus mengatakan, kalau nggak di tanah itu, nggak ada batunya, nggak sah sholatnya, dari mana hukumnya? Atau nggak sempurna sholatnya, bisa dijelaskan nggak? Itu semacam. Jadi hati-hati ya, padahal semacam ini, lama-lama nanti anda diminta infak. Ya ujung-unjung ke situ paling-paling. Minta infak, kumpulin-kumpulin, anda yang kerja, dia yang naik, dan sebagainya. Jadi saran saya, jauhnya lain seperti itu. Yang standar-standar saja, yang biasa-biasa. Baik. Oh, ada lagi yang abahiyun, belum selesai, abahiyun. Kata beliau, minumul abahiyun, halaman sebelasnya, paling bawah. Ya, ya gitulah. Dia nangis bahwa itu. Abahiyun itu, kata beliau, itu adalah orang-orang yang kelihatannya rajin zikir. Rajin zikir. Kemudian, dan karena sering kelihatan rajin zikir, menyimpulkan sudah bersih hatinya. Saking bersihnya, sudah nggak berlaku perintahan dan warangan lagi. Masya Allah. Saking bersihnya, perintah Allah setelah nggak berlaku lagi. Misalnya, ini udah dekat dengan Allah, ini nggak perlu sholat lagi. Jadi yang sholat ini masih latihan. Kalau ini sudah tinggi. Makanya kata beliau, kalau menemukan yang seperti ini, jauhi, itu aliran sesat. Anda datang. Tampilannya mungkin seperti yang lain. Pakai, kayak kiai, panggilannya kiai, gitu kan. Pakai jubah, pakai, misalnya sorban, pakai macam-macam. Lihat dulu. Tiba-tiba waktu sholat, ada yang bunyi, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia nggak sholat. Anda tanya. Pak kiai, sudah ada nggak sholat dulu? Wah, kalau ibu, masih latihan. Masih latihan. Kalau saya, rohnya sholat, jasadnya ada di sini. Oh, Masya Allah. Kata kiai asim, sesat. Kiai asim yang bilang, sesat itu. Hati-hati. Sesat. Tidak peduli, mau jubahnya selebar batman, pokoknya nggak bisa. Jelas ya? Hati-hati, bapak ibu. Sekarang banyak tuh, banyak. Luar biasa. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Dia pakai jubah, dia pakai jubah. Ntar besok, dia pakai helm, dia pakai helm juga. Hati-hati sama yang begitu. Sekarang sudah banyak lagi, disebut aliran ibahin namanya. Ibahin. Hati-hati. Saya dapat informasi kemarin, saya berjumpa salah satu tokoh, punggama karismatik. Masya Allah. Dia menyampaikan sekarang, ya bu, sekarang ini Masya Allah. Ada lagi yang seperti ini sekarang? Ya. Selamat menikmati.